Dengan berjalannya waktu, maka pada saat itu pula berjalannya usia dan umur kita Jadi jatah usia itu berkurang, waktu karena berjalan dan umur bertambah Dan ini yang akan ditanyakan oleh Allah SWT Dan akan ditanya seorang hamba, tatkala dia menghadap Allah SWT Akan ditanya oleh Allah SWT umurnya Untuk apa dihabiskan umur itu Jadi berapa usia kita Kata Rasulullah SAW Usia umatku, umatnya Rasulullah SAW Itu antara 60 sampai 70 tahun Dan sedikit yang kemudian melebihi itu Nah bagaimana pada sisa-sisa usia ini Menjadi bermanfaat dipenuhi dengan apa? Ibadah kepada Allah SWT Cari sangu, bekal Maka Rasulullah Siapa orang yang pintar itu? Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya Dan orang yang beraman untuk menghadapi kematian Maka orang yang pintar adalah karena dia nanti tahu mati, dia akan siapkan itu Seperti orang tahu kalau dia mau safar Mau umroh atau haji misalnya, safar jauh Dia akan siapkan semuanya itu jauh-jauh hari Mulai dari manasiknya Bersiapkan semua keluarganya Disiapkan semua perbekalannya Karena dia mengetahui, dia akan safar Bagaimana safar itu barakah? Baik, tidak kehabisan bekal di tengah jalan Seperti itu sebenarnya kematian Kehidupan ini adalah safar Rasulullah bersabda Kun fit dunya ka annaka gharibun au'abiru sabil Wahai, umatku Jadilah kamu di dunia ini seperti apa? Gharib, yaitu orang yang asing Au'abiru sabil, yaitu orang yang sedang mengadakan perjalanan Dan bahasanya dikatakan Perumpamaan kehidupan manusia itu adalah seperti seorang musafir Yang dia kemudian bernaung di bawah pohon Dari teriknya matahari Dari kelelahan perjalanan Kemudian dia istirahat di situ Dan dia akan tinggalkan tempat itu Jadi kehidupan ini mampir Kita punya tujuan Orientasi adalah akhirat Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kakak Maka tidak ada bekal yang baik Seperti bekal taqwa Wa tazawwadu fa'ina khairazani taqwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!